Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana katanya anak-anak bunda di rumah? Bunda selalu berdoa Semoga anak-anak bunda selalu dalam keadaan yang sehat, maafiat, semangat Dan selalu dalam renungan Allah Amin, ya rabbal, amin Gimana nih puasa ramadhan nya? Apakah lancar? Wah hebat sekali Nah, walaupun belajar online nya saat puasa ramadhan Tapi kita harus tetap semangat ya Sekarang bunda cek dulu semangatnya Sekolah telah dan biluswati Mumtas telah dan aku siap Ah bagus Nah, kali ini bertemu lagi bersama dengan bunda Amma Kita akan belajar matematika bersama Kira-kira apa ya materinya? Oh betul sekali Materi kita hari ini adalah menyajikan data dalam bentuk tabel Kita kemarin sudah belajar untuk membaca data Nah, kali ini kita akan belajar untuk menyajikan data dalam bentuk tabel Apakah sudah siap bukunya? Bagus sekali Yuk kita sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya Sikap berdoa Sikap berdoa Before we start our lesson today Let's pray together Pray begin Bismillahirrohmanirrohim Probishrohli saudari Wayasirli amri Wah luluk datamil risani Yavkobu ukauwi Amin Yarobat Alamin Baik, sudah siap ya belajar? Oke deh, mari kita simak video dari bunda berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai penyajian data dalam bentuk tabel Sudah siap ya? Mari kita mulai Untuk penyajian data dalam bentuk tabel Ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan Yaitu yang pertama Apabila data berbentuk angka Maka silakan anak-anak tuliskan data urut dari yang terendah Dan apabila data berbentuk daftar Maka penulisan data bebas Contoh data berbentuk angka itu bisa berupa nilai Atau ukuran sepatu Atau berat badan Dan lain-lain Sedangkan untuk data berbentuk daftar Contohnya adalah data alat tulis Data alat makan Data golongan darah Dan lain-lain Baik, langkah yang kedua adalah Silakan anak-anak hitung banyaknya setiap data Dan tuliskan data dalam bentuk turus Selanjutnya Langkah ketiga adalah Tuliskan data yang telah kita peroleh dalam bentuk tabel Baik anak-anak Kali ini bunda memiliki contoh data alat makan yang ada di rumah Ada piring, mangkuk, sendok, gelas, dan juga garpu Sebelumnya bunda sudah menghitung banyaknya alat makan tersebut Datanya adalah sebagai berikut Piring yang bunda memiliki ada sejumlah 8 buah Mangkuk ada 5 buah Sendok ada 14 buah Gelas ada 9 buah Dan garpu ada sebanyak 6 buah Nah, selanjutnya Bunda akan menyajikan data yang bunda miliki Kedalam bentuk tabel Anak-anakku Jangan lupa untuk menuliskan banyak setiap data Kedalam bentuk turus ya Masih ingat kan cara menyajikan dengan turus? Wah, hebat sekali Cara penyajiannya berupa garis vertikal Dengan garis miring untuk setiap kelipatan 5 ya Turusnya bisa disajikan sesuai dengan jumlah alat makan yang bunda miliki Oke, bunda peroleh penyajian dalam turus seperti yang tertera pada layar ya Nah, selanjutnya kita akan menyajikan data ke dalam bentuk tabel Ini dia tabelnya Anak-anak tetap harus teliti ketika menempatkan turus dan angkanya ya Harus sesuai dengan jumlah data yang kita miliki Mudah bukan cara penyajian data dalam bentuk tabel? Anak-anakku, selanjutnya bunda akan memberikan tugas kepada anak-anak Yang pertama, silakan anak-anak untuk mengamati alat makan yang ada di rumah Nah, selanjutnya hitunglah banyaknya piring, mangkuk, gelas, sendok, dan juga garpu Setelah itu, sajikan data yang dimiliki ke dalam bentuk tabel ya Jangan lupa tuliskan dengan rapi Jika sudah selesai, hasilnya bisa difoto dan dikirimkan ke bunda Bunda tunggu ya Semangat selalu anak-anakku Diteladan semua anak Hebat! Gimana anak-anak? Setelah menyimak video dari bunda Bunda harap semoga anak-anakku menjadi semakin paham ya Mengenai cara menajikan data dalam bentuk tabel Dan semoga ilmunya bermanfaat Amin, ya robar, amin Baik anak-anak, sebelum bunda akhiri Bunda ada beberapa pesan untuk anak-anakku Pesan yang pertama, silakan anak-anak tetap menjaga Salat lima waktu, murah sya'at, dan juga sholat sunnah Dan tetap semangat ya puasa ramadannya Pesan bunda yang kedua, tetap menjaga kesehatan Dengan rajin cuci tangan dan rajin berolah raga Pesan yang ketiga, silakan anak-anak tetap menjaga kebersihan Kebersihan diri dan lingkungan sekitar kita Tak lupa tetap membantu ayah dan bunda di rumah Baik, sebelum bunda akhiri Marilah kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini Dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama Nah, tak timbil Alhamdulillah Alhamdulillah Baik, bunda akhiri ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga selamat menikmati anak-anak Karena berkeladan semua anak hebat Terima kasih telah menonton!